Dan rencana RPJPD tahun 2019 Sesuai peraturan Kemendagri untuk melakukan perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah harus menyisakan waktu periode RPJPD minimal 7 tahun Tepat pada 2019 mendatang, RPJPD Tabalong akan menyisakan periode selama 7 tahun lagi Dengan demikian Kabupaten Tabalong telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJPD Kepala Bapak Data Tabalong Haji Mahdi Nor mengungkapkan ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya perubahan RPJPD ini yakni sistematika RPJPD Kabupaten Tabalong 2005-2025 belum selaras dengan sistematika RPJPD yang sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Karena penyusunan RPJPD Tabalong 2005-2025 dilakukan sebelum terbitnya Kemendagri tersebut sehingga harus dilakukan perubahan untuk mengacu sistematika yang diatur dalam Kemendagri yang baru Selain berkaitan dengan Kemendagri substansi seperti evaluasi data, capaian-capaian yang menjadi rujukan ideal serta hal-hal yang mendasar lainnya juga menjadi alasan dalam perubahan RPJPD ini Dari peraturan jelas bahwa Permendagri yang kita acu Permendagri yang kita acu itu dari yang sebelumnya 4 bab menjadi 6 bab Nah kemudian evaluasi data evaluasi data dan kemudian juga yang terkait dengan capaian capaian-capaian yang selama ini menjadi rujukan ideal untuk kita pertanggung jawaban ke depan Mahdi menambahkan, rancangan awal perubahan RPJPD ini juga bertujuan untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014-2019 Dan akan menjadi acuan untuk rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan uji publik untuk mengikut sertakan partisipasi publik dalam perubahan RPJPD 2005-2025 ini dan ditutup dengan musrembang RPJPD sebelum disampaikan ke DPR untuk dilakukannya pembahasan dan penetapan Haris Mohazir, TV Tabalong melaporkan